Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap bencana. Berbagai bencana telah terjadi secara masif yang menimbulkan kerugian baik secara sosial, ekonomi maupun korban jiwa. Hasil pembangunan bisa mengalami kemunduran akibat bencana dan yang paling dirasakan oleh masyarakat dengan kapasitas terbatas antara lain faktor kemiskinan, pendidikan, kelompok rentan, dan geografis. Dampak dari sebuah bencana dapat dikurangi dengan menemu kenali resiko penyebabnya. Resiko tidak seperti bencana. Nah, resiko dapat dipahami, dikaji, diukur, dan dikurangi dengan tujuan pencegahan dan pengurangan dampak sebuah bencana. Resiko tersebut juga merupakan suatu potensi yang belum tentu bisa terjadi. Kursus online komunikasi resiko bencana berikut ini bertujuan untuk memberikan panduan umum kepada para BPBD, mitra pegiat bencana, pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan mengkomunikasikan resiko bencana kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dan mampu mengambil tindakan untuk selamat dari bencana yang akan dihadapi. Kursus ini terdiri dari tiga modul dan dilengkapi satu video berupa contoh komunikasi resiko bencana yang sudah dibangun untuk masyarakat. Mari kenali resiko bencana dan kurangi dampaknya. Selamat mengikuti kursus online komunikasi resiko bencana. Salam tangguh! Selamat menikmati!